Meski telah menjadi bakal calon wakil wali kota Medan mendampingi Ahyar Nasution, Salman Avarisi hingga kini belum mengundurkan diri dari jabatan anggota DPRD dan masih beraktifitas memimpin rapat badan anggaran di gedung DPRD Sumatera Utara. Namun politisi partai PKS ini berjanji akan mengundurkan diri setelah KPU Medan secara resmi menetapkan dirinya sebagai calon wakil wali kota Medan periode 2020-2024. Bakal calon wakil wali kota Medan Salman Avarisi hingga kini masih tetap beraktifitas di kantor DPRD Sumatera Utara pasca pendaftaran dirinya sebagai bakal wakil wali kota Medan mendampingi Ahyar Nasution ke KPU Medan beberapa hari lalu. Di gedung DPRD Sumatera Utara, Salman Avarisi masih terlihat memimpin rapat badan anggaran atau banggar dengan sejumlah SKP di Provinsi Sumatera Utara. Menurut politisi partai Keadilan Sejahtera, dirinya akan mengundurkan diri dari anggota DPRD Sumatera Utara setelah KPU secara resmi mengumumkan dan menetapkan dirinya sebagai calon wakil wali kota Medan periode 2020-2024. Pendaftaran ke KPUD kan masih verifikasi berkas ya, tentunya kita harus melihat kepastian kita lengkap berkas, kemudian ditetapkan oleh KPUD sebagai calon wakil wali kota di Kota Medan. Kemudian yang kedua, menurut mekanisme atau aturan yang sudah ditetapkan, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum masa penjablosan, maka proses pengunduran diri sudah selesai. Di kontestasi politik Kota Medan, Salman Al-Farisi yang juga wakil ketua DPRD Sumatera Utara, POD 2019-2024 adalah sosok yang diperhitungkan. Politisi PKS ini bahkan sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan dengan raihan suara terbanyak dan kemudian melenggang menuju DPRD Sumatera Utara hingga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sumatera Utara setelah mendapat perolehan suara terbanyak di internal partai PKS. Dari Medan, Syed Ilham, Ainius melaporkan.